Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Mualaf, Yusuf masuk Islam setelah temukan Al-Quran di Stadion Old Trafford Sekitar 5.000 warga Inggris setiap tahun dilaporkan memeluk agama Islam Salah satu yang menerima hidayah ini adalah laki-laki bernama Yusuf Owuk Perjalanannya masuk Islam bermula dari penemuan kitab suci Al-Quran dalam stadion milik salah satu klub sepak bola terbesar di dunia Manchester United di Old Trafford Semuanya berawal pada 2007 ketika saya menemukan Mushaf Al-Quran di dalam stadion Aneh kan, ada Al-Quran di dalam stadion, kata Yusuf dalam keterangan yang didapat republika.co.id Kisah perjalanannya masuk Islam ini ia bagikan dalam acara buka puasa bersama di Masjid Indonesian Islamic Center, Nesden, London Utara Di tahun itu, ia menyebut memang bekerja untuk klub tersebut Ia mengungkapkan Al-Quran yang ia temukan itu sedikit kotor Ia pun membersihkannya dan membawanya pulang ke rumah Mengetahui ada Al-Quran di rumah, pasangan Yusuf marah-marah dan mengancam akan membuangnya ke tempat sampah Menghadapi penentangan itu, Yusuf mengatakan Al-Quran ini tidak boleh dibuang Pasangannya pun menjawab, kamu bukan Muslim, mengapa kamu bersikap seperti ini Yusuf kukuh dengan keputusannya dan akhirnya Mushaf itu tidak jadi dibuang Yusuf mengatakan tidak habis mengerti mengapa ia membela Mushaf Al-Quran Padahal saat itu ia belum masuk Islam Selain penemuan Al-Quran di Old Trafford, ada peristiwa lain yang membuatnya makin mantap memeluk Islam Peristiwa ini terjadi di Ibiza, Spanyol, saat berlibur bersama kawan-kawannya Penolakan Yusuf memicu cekcok dengan kawan-kawannya Tetapi ia tetap kukuh dengan pendiriannya Dari dua peristiwa ini, keinginannya untuk masuk Islam pun makin lama makin besar Ia mencoba memperdalam pengetahuan tentang Islam Salah satunya dengan menjalin persahabatan dengan seorang Muslim Dari situ, mereka saling bertukar pikiran dan Yusuf merasa sang sahabat bisa menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam Keraguannya tentang Islam hilang dan ia mantap masuk Islam Pada suatu hari di 2015, Yusuf menghubungi masjid di dekat ia tinggal dan mengucapkan kalimat syahadat Setelah bersyahadat, Yusuf menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim Dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam Ia lantas memutuskan memanjangkan jambang dan selalu mengusahakan diri untuk sholat di masjid Transisi ini tidak mudah Saran saya, bagi yang baru masuk Islam, tetap tabah dan teguh pendirian, ujar dia Islam mengalami pertumbuhan pesat di Inggris Menurut sensus 2021, diketahui jumlah warga Muslim mencapai 3,9 juta atau 6,5 persen dari total populasi Pada sensus 2011, proporsi warga Muslim adalah 4,9 persen Dalam satu dekade, jumlah warga Muslim di Inggris naik 1,2 juta orang Itulah kisah mualahnya Yusuf Semoga dapat menamabah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh